Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai pinit work lagi ya tapi disini saya akan membahas mengenai whatsapp ya rekan-rekan karena disini beberapa waktu yang lalu whatsapp sempat mengalami down atau error ya mungkin rekan-rekan juga merasakan ya dampak daripada whatsapp yang sempat mengalami down atau error di seluruh dunia rekan-rekan jadi bukan hanya di Indonesia saja ya dan disini saya membuka twitter dari whatsapp.guru disini memberikan semacam tweetan ini ada whatsapp sedang down di seluruh dunia ya kemudian bitcoin tidak pernah down jadi disini bitcoin tidak pernah down karena disini menggunakan semacam node ya node aktif yang berjumlah 10 ribu lebih ya jadi semakin banyak sistem node itu bisa mempengaruhi daripada kinerja server tersebut jadi hubungan hubungan daripada whatsapp yang down dan juga tentang cryptocurrency adalah tentang servernya ya dan juga tentang node aktif atau sistem daripada node itu ya rekan-rekan yang mana untuk node aktif yang saling terhubung dan semakin banyak node aktif maka itu akan menjaga daripada kinerja validasi atau validator ya agar selalu on 24 jam tanpa terkendala dan itu adalah kelebihan dari teknologi blockchain oke rekan-rekan mungkin beberapa waktu yang lalu rekan-rekan juga sempat mengalami atau ya mengalami sedikit kendala-kendala ya tentang whatsapp yang down atau error ini ya rekan-rekan dan ini rupanya dirasakan oleh orang-orang di seluruh dunia ya atau di berbagai negara dan bukan hanya di Indonesia saja ya nah oke rekan-rekan dan disini rupanya juga banyak sekali yang berkomentar tentang masalah whatsapp yang sedang down ini ya dan ini memang sedang turun di banyak negara ya di seluruh dunia oke rekan-rekan dan untuk masalah daripada whatsapp yang sedang error atau down disini juga diunggah daripada media CNN Indonesia ya pada tanggal 25 Oktober kemarin whatsapp error dilaporkan down tak hanya di Indonesia nah nanti rekan-rekan juga bisa mengakses daripada CNN ini ya nah ini platform pesan instan whatsapp dilaporkan error pada selasa tanggal 25 Oktober pada siang hari ya tak hanya di Indonesia whatsapp juga dilaporkan down di sejumlah negara dan disini berdasarkan pantauan CNN Indonesia pada pukul setengah 3 sore ya ini tidak bisa menampilkan pesan terbaru dan tidak bisa digunakan untuk mengirim pesan di grup kemudian tidak bisa login ke web whatsapp alias platform di browser ya nah kemudian disini juga dipantau dari situs down detector terjadi masalah pada whatsapp sejak pukul 13.38 ya waktu Indonesia bagian barat dan sudah ada 6.000 lebih laporan masuk dari pengguna whatsapp ke dalam down detector ini ya rekan-rekan tidak hanya di Indonesia rupanya whatsapp sedang mengalami down di sejumlah negara ya diantaranya juga dari negara Swiss, Spanyol, Rusia, Israel kemudian dari negara Italia, Bulgaria, Bangladesh, Afrika Selatan hingga Austria ya ini sempat mengalami down juga ya rekan-rekan nah kemudian disini menurut laporan ya jadi disini juga down di negara Swiss juga ya ini menurut komentar dari salah satu orang atau pioner ya atas nama Jules di dalam down detector ini rekan-rekan kemudian di Barcelona, Spanyol juga mengalami error atau down kemudian disini juru bicara perusahaan meta buka suara ya atas equal daripada layanan aplikasi perpesanan whatsapp yang down dan tidak bisa mengirim pesan pada tanggal 25 ya kemudian disini kami menyadari bahwa beberapa orang saat ini mengalami masalah dalam mengirim pesan dan kami sedang berupaya untuk memulihkan whatsapp untuk semua orang secepat mungkin ya kata daripada juru meta dalam keterangan kepada si enak di Indonesia rekan-rekan kemudian disini juga dikutip sebagai bentuk laporan ya pengguna whatsapp di Indonesia disini juga mengaku merasakan berganggunya layanan sejak pukul sekitar pukul setengah tiga sore ya waktu Indonesia bagian barat dari 15 menit yang lalu gak ada pesan yang masuk di dalam grup ya kemudian padahal personal chat ini bisa ya ini kata surianto ya rekan-rekan nah ini apa dampak daripada whatsapp yang sempat down di rekan-rekan servernya ya dan beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu whatsapp juga pernah down atau sempat error juga ya dan ini rupanya menandakan bahwa sekelas teknologi blockchain ya yang sudah diunggah atau diunduh oleh jutaan orang di seluruh dunia ini bisa saja error dan down ya artinya disini untuk platform secanggih apapun platform di media internet ya tentu itu membutuhkan semacam perangkat dan keamanan ya dan juga membutuhkan teknologi yang cukup mumpuni untuk menunjang daripada keberlangsungan suatu platform tersebut ya rekan-rekan kemudian disini beberapa waktu yang lalu ya atau tadi di awal saya juga pernah menyinggung tentang masalah blockchain ya rekan-rekan disini digambarkan tentang whatsapp yang sedang down di seluruh dunia kemudian disini bitcoin tidak pernah down ya dan apa hubungannya dengan b-network tentunya ini b-network merupakan salah satu cryptocurrency yang menggunakan teknologi blockchain web3 ya web 3.0 atau 3.0 ya itu sama saja ya rekan-rekan nah kemudian untuk teknologi blockchain disini memang sangat memungkinkan untuk server tidak bisa down ya karena disini akan menggunakan super komputer yang canggih untuk sistem node-nya ya rekan-rekan jadi antar node itu terhubung satu sama lain untuk membackup daripada layanan atau server ya mungkin kurang lebih seperti itu mungkin rekan-rekan yang lebih ahli ini bisa memahaminya ya dan ini hanya sebagai bentuk informasi saja kepada para pioner-pioner semuanya di seluruh Indonesia dan pioner-pioner di seluruh dunia ya bahwa nanti ke depan teknologi akan beralih ke dalam bentuk teknologi blockchain ya rekan-rekan karena disini sudah mulai teruji dan mulai terlihat ya bagaimana kecanggihan daripada teknologi blockchain dan beberapa waktu yang lalu saya juga pernah sempat membahas tentang sebuah klub atau beberapa klub sepak bola di dunia di antaranya itu ada Paris Saint-Germain kemudian AC-9, Barcelona ya dan yang satunya itu saya lupa ya itu sudah mengadopsi teknologi blockchain dan akan merilis token baru ya sesuai dengan nama klub mereka masing-masing artinya disini untuk teknologi blockchain bisa merambah ke dalam industri apapun itu ya rekan-rekan dan mungkin disini eranya akan bergeser ya dari internet era 2.0 menuju ke era internet 3.0 atau web 3 ya mungkin kurang lebih seperti itu kemudian disini juga bisa kita ambil pelajaran ya rekan-rekan sebagus dan secanggih apapun itu teknologi nah itu nanti suatu saat juga bisa mengalami semacam down atau kemangker kemangkerakan ya atau mangkrak ya rekan-rekan mungkin kurang lebih seperti itu ya karena disini kita tidak bisa memprediksi teknologi apapun secanggih apapun teknologi itu di masa yang akan datang ya dan yang pasti kita harus bersiap-siap tentang masa depan itu sendiri ya rekan-rekan nah oke rekan-rekan saya rasa disini hanya sebagai bentuk informasi saja ya tentang whatsapp yang sedang down